5 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama Sekda Sumsel lulus administrasi. Kelimanya akan mengikuti tes kompetensi atau asesmen. 5 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi JPT Pratama Sekda Provinsi Sumsel dinyatakan lulus administrasi. Kelimanya akan mengikuti tes kompetensi atau asesmen. Kepala BKP SDM Sumsel mengatakan peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi melanjutkan ke tahap tes kompetensi. Uji kompetensi dilakukan pada tanggal 12 hingga 16 Mei 2024 di BKN Jakarta. Ditambahkan Ismail setelah itu akan dilanjutkan tes wawancara. Untuk rekam jejak dan wawancara semua peserta wajib mengikuti semua tahapannya. Selamat sebagai jualan kedua lombang kebersihan yang indah di BKN Jakarta. Dan juara pertama dimenangkan oleh asesmen yang akan dilaksanakan di BKN Jakarta. Jualan satu dimenangkan oleh rumah sakit umum daerah Siti Fatima. Saudara terlebih dahulu tentukan kemutillo. Terlebih dahuluны ke二 miliki tetapi lagi i isto. BNJK plusang ke rumah sakit yang menjadi juala Darmaba Kompetensi dan kita ingin jeneng kantor. Jualan satu mantan Kirwan yang akan dilakukan tahap Tähara keletujia. Ketujuh puluh kelakang. Penggunaan biasa perusina pasti ya. Mungkin bisa salah satu calonnya bisa dari mana lanjut Pak? Selanjutnya ke OPD Untuk pemengang kita hanya menyebutkan saja ya Untuk juara malapan ketiga Jatuh ke petang pemerintah selatan Diminangkan OE